. Setelah ditunjuk resmi sebagai venue penyelenggara Piala Dunia U20 2021, pemerintah Kabupaten Bandung segera menypercantik Si Jalak Harupat. Perlu diketahui bersama bahwa Stadion Si Jalak Harupat berlokasi di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Stadion ini memiliki kapasitas Rp 27.000 dan dibuka pada tanggal 26 April 2005. Untuk biaya pembangunan saat itu menghabiskan anggaran Rp 67,5 miliar. Terkait dengan Piala Dunia, melalui PSSI bahwa FIFA meminta pengelola Si Jalak Harupat untuk secara detail untuk memberikan daftar perencanaan pengerjaan perawatan. Masalah pencahayaan atau lampu penerangan, Si Jalak Harupat juga diminta FIFA untuk menginformasikan mengenai sertifikasinya dan semua hasil tes. Saat ini pencahayaan Si Jalak Harupat masih dalam 2.000 lux dan akan ditingkatkan menjadi 2.500 lux. Beberapa fasilitas yang ada, Stadion Si Jalak Harupat juga harus dipelajari dan diperbaiki jika memang tidak ada yang berstandar internasional maka wajib dilengkapi. Lalu pengelola Si Jalak Harupat segera memberikan informasi untuk spesifikasi teknis audio sistem dan layar lebarnya. Kemudian saran FIFA yang terakhir, pihak Si Jalak Harupat harus menginformasikan secara keseluruhan kesiapannya yang menyangkut letak peta kota termasuk lokasi stadion. Lokasi latihan, hotel yang diusulkan, serta dena bandara internasional. Sebagai tambahan, FIFA menyebutkan bahwa tempat untuk latihan yang diminta harus sesuai dengan jadwal dan banyaknya tim di tempat pertandingan. Mampukah Si Jalak Harupat menjawab tantangan ini? Mari tetap kawal dan dukung bersama di channel Bola Mania. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!